Intro Bismillahirrahmanirrahim Makanya dalam Fokih Islam itu lucu Fokih itu tidak jorok tapi Gilem-gilem tidak disetujuinya Cara Fokih itu dibuja Jika gilem-gilem kumpuli Wajib untuk nafakohi Jadi kamu bisa mengancam Jadi ini tidak jorok Fokih itu Itu cara Fokih memang gitu Perempuan itu tidak wajib Melayani suaminya jika tidak Dikasih nafakoh Lucunya Fokih yang Merovokasi yang lain Dan yang lainnya wajib nafakohi Jadi Fokih itu Karena mengikuti teori umum Makanya Mbak Mbun itu Fokih kata beliau itu Aku Mbak Mbun itu Kira-kata beliau itu Tapi memang secara prosedur Fokih itu Maksudnya orang kira-kira itu Maksudnya orang kira-kira itu Karena orang kira-kira itu Maksudnya wajib melayani suaminya Jika tidak kodak Nafakohi Bahkan untuk Fokih Islam itu Bukhih itu boleh Rafa Itu boleh rafanya Hakim Pak Hakim suamin saya kira Itu boleh Itu bisa dicerakan oleh siapa? Hakim Jadi Rafa Karena tadi manusia itu itu yahisimun Allah di mental konflik. Dan mental konflik itu tidak dihilangkan Allah sama sekali kecuali nanti setelah di surga. Makanya Allah mengerti kenapa wana zana ma fi sudhuriim min ghilin jadi sifat drinki, sifat khasut itu dihilangkan nanti setelah di surga. Karena di dunia itu antara orang sholah ya mesti khasut. Mereka ada orang sholah. Yang sholah itu khasut. Ya sendiri nih. Waduh dunia sana rebutan dari presiden juga. Rebutan medjid juga. Bahkan rebutan ngak sholatnya paling sah atau rekohnya paling bener itu juga juga juga. Waduhah ya ngerti ya otoritas itu yang pengeran. Tapi itu menurut saya tetap menang kalah. Begir. 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 Kalau sering begir. 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 Karena nanti bayangannya pengeran itu. Yang mesti terjadi. Yang mesti nantikan. Kiamat itu tak khudurum warum yahisimun. Jadi bernurah min yasinantara paham itu tak tolong. Bangunen arah paham bangetan. Mesti manusia itu di mental tak khusum saling berbegir. Makanya cita-citanya Siddhinali. Dari Siddhinali. Saya nanti pertama ketemu pengirian itu akan melaporkan musuh-musuh saya. Siddhinali. Nanti kita cita-citanya. Aku lah itu rencana. Aku lah itu ben seru. Diboleh balik lapor. Kualah-kualahnya nyorok. Siddhinali BDW. Aku habis lapor Diboleh. Salah. Karena apa? Ya itu tadi. Menusau itu sebuah pokoknya ada. Pertama menusau itu Nabi Adam. Iku ius kekir bagi malaikat. Dari pengirian Adab itu khalifah. Dari malaikat. Khalifah kok manusia. Mesti seneng kekir. Tapi malaikat pelotes itu kekir diw. Pengirian yang dua kawulah kok ngangkat di kekiri. Jadi pengirian tidak terima. Pengirian aku yang dua makhluk gak ada aturan kok mau kekiri. Iku pengirian. Jadi manusia pertama itu seripet. Pertama ribet bagi malaikat. Barang kopil bih-habil ya ribet bih dulur. Mereka bisa berkorok itu kan. Lalu sekunangnya aku nunggu itu mah ribet. Gak nunggu itu tak apa ribet. Soalnya itu aja aku seripet. Dini mati. Dini mati. Makanya banyak orang top itu. Kalo punya. Punya kenalan banyak orang top. Nunggu ribet itu dimana. Jadi ada salah satu tokoh Indonesia itu terkenal sekali. Nabi jatuh ada kontroversi. Ternyata yang bingung kaya. Ternyata yang bingung kaya. Ternyata yang sangat kenal orangnya. Yang bingung kaya. Tapi Ternyata yang bingung kaya. Nah dia jawabnya bingung kecewa. Dia jawabnya bingung sedang. Ternyata yang bingung kaya. Karena memang konflik itu. Manusia itu seperti itu. Jadi apa. Kebaikan pun. Makanya ada guyonan ini. Betul kisahnya ada nih. Tapi ratu-tatuan negaranya. Ini karena sensitif. Ada negara tertentu. Yang Mu'aden itu digaji 30 juta. Jadi orang-orang mu'aden itu 30 juta. Naiknya BMP. Imamnya itu digaji 70 juta. Berhitung saja kalo 70 juta satu bulan. Satu sholat berapa? 70 dibagi. 30. Kira-kira berapa satu hari ini? 2 juta ya. Sekitar 2 juta 200 lah. Enggak kaya Indonesia. Imamnya fakir-fakir. Terus Mu'adennya fakir-fakir. Dikira itu satu prestasi negara itu. Karena mengapresiasi. Menghormati Mu'aden. Dhani. Cepulnya sehingga Indonesia. Cepulnya. Madi emang ke sholat terus. Maksudilah. Madi emang ke sholat terus. Lano gajimin. Akhir kecewa. Semenjak itu. Berani cerita prestasi negara itu. Pada Indonesia. Daya dia itu bangga. Negaranya itu menghormati imam. Sampai digaji. Mu'aden. Digaji. Terus. Dikirakan Indonesia dinya. Imam Indonesia kan fakir-fakir. Kadang harus pacasannya. Imam idewe. Komadewe. Terus. Macem-macem lah. Nah. Tapi adek ini gak ngerti. Indonesia itu pintar tukaran. Pintar debat. Oh. Berarti ke sholat terus. Itu berkorono gaji ini. Makanya imam di sana sergap-sergap. Karena kalau gak imami dipotong gaji. Semenjak itu negara itu gak pernah cerita prestasinya. Negaranya mengelola. Imam. Nah itu dunia-dunia. Kamu mari geger. Saya sering debat sama banyak ya. Karena itu. Kok setuju di mejid imami digaji sama ndam. Misalnya saya partai ikhlas. Setuju enggak. Biar imam itu ikhlas. Ada yang partai realistis. Mereka kan punya keluarga. Harus dibahaji dong. Kalau enggak kasihan. Partai realistis versus partai ikhlas. Menang mana coba. Menurut hukumnya Allah mungkin menang ikhlas. Tapi partai realistis. Yang masuk uang. Kalau ngimam itu orang itu. Gaji. Artinya apa dalam kebenaran saja. Bisa diperdebatkan. Apalagi barang bener. Bebat. Karena manusia itu punya mental. Wahum. Ya khistimun. Ya sudah seperti itu. Makanya nanti. Bener-bener gak ada konflik itu. Di akhir. Nah akhir imam itu gak bangga. Ya. Surga imam itu. Masanya hebat. Menjubilin. Mergoti gaji. Manti emang ke sholat terus. Mereka gaji ini. Hanya sholatnya orang Indonesia itu luar biasa. Imam-imam Indonesia itu tanpa gaji kok. Ya siwanya kadang ngutung. Itu kan gak masalah. Tapi ya gak masalah lah. Tapi tetep ikhlas. Dibang itu. Gaji. Mereka bingung. Saya. Khafed mulai digaji. Ustadz digaji. Mereka bingung. Gereka 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 bingung. Mereka mendidik orang-angnya. Dan mereka tercepat ABOUT ikhlas mereka yang dipen bunda di dunia. Apa yang mana bahas? Uang halim benar memiliki thinkra juj stamps off. Hanya me bangin. Itu yang tanya. Terkadang di gubernol. Bupatinya hasil", Saat kalau di daerah mana-mana itu Ustadz, guru madrasah itu dapat insentif Jadi ini kan rembang setuju apa enggak Ayo siap dulu Ngadai Ustadz seneng duit Ngetang Ustadz itu resikiru Ngetang Ustadz Ustadz pikir Nah gue orang mau keramat Gak mati masalah Tapi kan gak semua orang keramat Gue orang mau keramat Tapi rata-rata Ustadz kan gak keramat Gak keramat Gak kumpul mertuwa Enggak, kalau sampean misalnya Enggak, ini cerita wakisi Semang setuju enggak kalau ada cafe itu dapat insentif Ayo, ngaco Setuju enggak Loh, kok setuju cafe Terus gue seneng cafe itu di mental materialistik Setuju enggak Terus dia setuju Tapi memang kebaikan saja bisa diperdebatkan Makanya dulu kalau ulama Makanya ijtihad itu terpenting Ulama dulu itu kalau gejol-gejolkan itu Dalam hal yang tidak mujmahalai ya tentu Dalam hal yang tidak mujmahalai Itu gejol-gejolkannya itu gak pernah selesai Karena memang Sesuatu itu Pasti mirip kesana, mirip kemari Makanya disebut Pendapat saya itu taruhannya benar dulu Tapi ya mungkin Salah, tapi pendapat anda salah Tapi mungkin Benar, karena Mirip-mirip Misalnya zaman sohabet itu Sudah jadi perdebatan gini Setelah Mekah ditalokan Rasulullah dan seluruh Rasulullah wafat Dan Islam sangat-sangat kuasa Bukan sekedar kuasa lagi Sangat kuasa Paling gak muasai Mekah Medina Itu perdebatannya gini Kita keluar Medina apa enggak? Sebagian sohabet Enggak kita di Medina Ini Ardu Rasulullah Ini Murejaru Rasulullah Tempat yang dipakai istrih Nabi Kita keluar dari Mekah enggak? Enggak usah Sholat di Mekah itu fadilahnya Sebagaimana seribu sholat Wah debat gitu Yang separuh enggak? Mekah Medina sekarang Sudah jadi negara Islam Tapi banyak bumi lain Yang belum ada Islam Menyebarkan Islam itu penting Enggak penting Efeknya meninggalkan Mekah Medina Hanya separuh sohabet Yang meninggalkan Mekah Medina Mimpin ihim itu orang-orang keren Dikak Syedina Ali Syedina Ali Keniasakan Al-Kufah Dia hidup di mana? Kufah, Abu Dardai hidup di Islam Salman Al-Farisi hidup di Palestine Karena dia milih pendapat Kok nguyai segera Sehingga sampai harus ditinggal Akhirnya Menyebarkan Islam kemana-mana Termasuk barukahnya Mekah Medina Ada yang ke Cina Terus terdampak di Selat Malaka Terus ada yang ke Aja Makanya banyak Berpendapat Islam Masuk Indonesia Ya Rahwa, Soha Soha Tapi kalau ditanya Bagaimana hukumnya Menikalkan Mekah Medina Ya buruk Negara sebaik itu Kok ditinggalkan Tapi bagaimana hukumnya Membiarkan bumi lain Tanpa da'i Ya buruk Terus kayak jawabmu Jadi dalam kebaikan saja ada Perdeb 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 Jadi saya ingin saya Bia hukumnya Jalan-bia konca nraktir Ya apa Bia hukumnya nraktir konca Nganggu jatah belajani buju Helek Akhirnya jatuh ngelanang-ngelanang Jatuhnya diwil Bia hukumnya jatah belajani Jatuh Konca nraktir Aduhmu cukup Nah ora Ya itu udah Semua manusia itu Wakumnya kisimun Makanya Sampaian Kalau bidah pendapat itu Yang biasa Jatuhnya Bidah pendapat Gede Bidah pendapat itu Bidah fitrah Nggak mungkin Kita ada bidah pendapat itu Nggak mungkin Di kampung-kampung Kalau ada mencet speaker Di mana-mana Saya sering ditanya Ada yang berukus Kandani Nggak ada yang Dibantir-bantir Mengeramain itu Nggak niat sholat Rauhsadzah Nggak istri Yang situ Yang situ Ya aku dibantir Ben siar Yang situ Maksudemen dipisah Itu Mereka Senggara seneng Malam Maksudah Senggara seneng Tafahadzankun 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 Masih itu Salat kami Nanti Dulu itu Perjubatannya gitu Abu Fadkarun Nggak wiridan yang mencet Wirih banget Selirih-lirihnya Umar Nggak wiridan Biar Tapi Nanggusan sistem Ngang zaman itu Tapi Banter aja Tapi Senggara main Intinya Senggara main Ketika Abu Fadkar ditanya Rasulullah Ya Bapakirin Kenapa kamu Melirihkan suara Jadi Saya itu Malu sama Allah Dia itu Tidak maha mendengar Jadi saya Mengeraskan suara itu Malu Kayak pengeran butoh Suara kerasa Umar ditanya Kenapa kamu Terlalu keras Umar Jawaban Sederhana Betul-betul Ngantuk Makanya Nggak ada Satupun Ulama yang mengatakan Umar itu Abdul Min Abu Bakar Jawabannya Sederhana Banget Malanya Ijmai Adi Sunna Abu Bakar Abdul Min Umar Kalau Nanggok jawabannya Bener Ngantuk Padahal Jawabannya Abu Bakar Kalau Nguh izin Kalian Pengirian Yang maha Pendengar Kok Banter-banter Rasulullah Dalam banyak Akhir Ketika Banyak Masalah Itu Suha Bantar-banter Nabi Duh Inna Kumlatat Una Assamah Kamu Tidak Berdoa Sama Dat Seng Budak Maka Kamu Gak Usah Banter-banter Jadi Andai Kana Ada Isti Usah Pake Sonsistim Banter-banter Itu Ya Perlu Dipertanyakan Selalu Pengirian Nuskru Ngo G-g-g-re Menulah Misalnya Tapi Kamu Pakai Terus Ada Pertanyaan Dan Bukan Saja Banter Kenapa Kalimat Ibadah Bule Banter Masalah Mene Ya Asal Ijedonya Masalah Ini Ini Cerita Saja Kalau Manusia Itu Isti Khusaya Jari Tulung Sama Pengirian Kan Pengirian Dengar Tapasan Sistem Atau Nggak Kenapa Banter-banter Tapi Kalau Tadi Di Balik Dan Banter-banter Kenapa Kalimat Ibadah Boleh Banter-banter Jadi Manusia Potensinya Dalam Kebaikan Saja Jipil Orang Kondangi Itu Bukan Malaikat Malaikat Masyur Siapa Yang Tidak Ngerti Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Nabi Keren Diopong Gini Sampai Namrud Jibril Datang Saya Utusan Tuhan Melihat Kamu Mau Dibakar Simpati Terus Bih Cari Jibril Ya Aku Tolong Tak Tolong Tidak Saya Minta Tolong Sama Kamu Aku Makhbuk Makhbuk Nabi Nabi Sante Maksud Makhbuk Aku Sini Lung Kondoh Aku Tak Ada Pengeran Jari Balik Jibril Jari Nabi Jibril Luna Soal Pengeran Nabi Sampai Soal Arti Ini Lung Kekasih Pengeran Bantang Bantang Anak